yuh halo para manusia yang ada di bumi maupun yang udah ada di dalam tangan ya si kocong kali ini kita ditemenin sama loli vokin kawaii cibi cibi imut-imut kawaii kawaii dari mana cuy oke lah langsung aja gue mau nyoba ini game di HP potato ya karena banyak sekali yang bertanya ini speknya apa pada udah gue kasih tahu mainnya dimana Bang kalau kita saja ya sampai ada kentang sekalian biasa cong putar intronya sub indo by broth3rmax oke pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja setaku syukur kehadirat Allah subhanahuwata'ala Mari kita lihat settingan gue terlebih dahulu ya Oke ini dia kita buka menu setting dulu disini kualitas gambar disini yang lebih penting gue pakai mid ya hades ini ya karena gue pakai yang rendah itu Aduh buruknya buruknya kayak main FF cuy untuk jumlah orang di layar kita kasih 20 aja ya untuk film vision kita 45 yang lain 40 ajalah ya ya segini aja settingan yang biasa gue pakai karena orangnya kebanyakan udah pasti ngelag hehehe ya kalau disini sekarang sih nggak mungkin ya nggak mungkin nyampe ngumpul 40 karena cuma 500 player aja yang ada di game ini nanti mungkin kalau udah official release nya pasti ngelag nya naudzubillah ya ya pertama kita coba yang biasa aja aja dulu disini ya kita pakai otomatis aja ya sekarang harus akhirnya 30 cuy banyak banget ya pegel tangan orewa ya udah habis mainan sabun itu ya jadi pegel kita untuk kebukin momon di field ini pakai auto saja ya kecuali nanti gue juga bakal tes dia di apa nama dan jennya lupa gue maju bukan abis ruin ya bisru ini tuh beda lagi coy oke ya nanti mungkin gue juga bakal ngejelasin sistem-sistem yang ada di dalam game kayak firey terus equipmentnya dan lain sebagainya pasti gue kasih tutorialnya ya sebelum gamenya rilis jadi kalian nanti kalau udah masuk gamenya nggak bingung ya ibaratnya juga jadi kayak pro player itu coy oke kita masuk selanjutnya lagi ini ya kita masih kebiasa dulu ya untuk daily biasa ini masih lancar enggak ada masalah sama sekali ya yang bermasalah mah udah pasti si doi aja ya ya kayaknya disini yang bikin karakter loli cuma gue gue dari tadi keliling nggak nemu karakter loli cuy cuma karakter gue anjir emang kambing ya bisa ada yang menemuin gue kayak biar gue nggak disangkap pedo anjir gue cuma doyan loli di anime ya kalau loli eh kalau di dunia nyata pengen nampol gue beneran dan sumpah oke lanjut lagi ya oke ini untuk masuk kotanya masih kotanya biasa aja ini gue nggak bisa ngetes banyak berkumpul ya berkumpul banyak orang masanya ini playernya masih sedikit udah pasti tersebar ke sana kesini ya Untung aja gue punya gue kadang dibantuin cuy itura untungnya punya gue Oke ini dia kita langsung ke daily biasa aja kayaknya udah disini aja ya mungkin untuk quest quest main taks di dungeonnya masih lancar tapi gue enggak tahu ya kalau ada banyak player yang ngumpul disitu karena player di sini masih sedikit banget ya masih terbatas meski ku bukan yang pertama tapi aku yang merawanin lu aduh kok situ cuy ada jangan ditiru ya itu cuma lagu cuy nyatanya buru-buru anjir punya capek aja kagak oke untuk skillnya gue tetap suka ya it's Oke no problem ini meskipun agak sedikit buram ya yang juga ya namanya juga mid ya maksudnya enggak terlalu di hadain ini yang lancarnya ya di gue belum nyoba juga sih belinya dua maksudnya settingan high nebiki aja kini nc ini gue nyoba sebentar tadi sempet keras cuy di abis ruin apa dimana ya Oh iya reruntuhan ncn ya dalam bahasa Inggrisnya gue nggak tahu ini apa reruntuhan apa Oke langsung ajalah kita bikin party sendiri aja coy Oke ini dia ya kita udah masuk ke dalam dungeonnya dan sepertinya Oh masih lancar ya masih lancar cuy ya aman-aman-aman berarti amat celai HP kentang masih bisa let's go pada ini geng atasnya di biasa ya HP gue vivo lupa dapak gue nama mereknya hehehe calon ibu negara ngecek maaf ya kalau nanjir ngetulit maka tetap agak kasih calon namanya juga hahaha hahaha ya sebenarnya untuk apa namanya untuk dan jennya sih simpel banget cuma kadang ada yang keras juga itu yang habis encian kayaknya itu tuh susah banget beneran ada stegnya juga kalau ikan cuma ngegugin doang gini kayak powernya cp-nya udah top begitasi bisa auto disini tapi ya tetap aja cuy ini masih keras ya sebetulnya sayang ini tiga-tiga habis sebenarnya biar pakai kristalnya demi kalian ya kita nyobain ini coy Oke untuk animasinya juga masih lebih lancar ya masih is Oke pokoknya ini game ringan banget lah pokoknya lah ya tetap BGT banget yang nyari-nyari game beginian coy dan itu ini istimewanya catnya itu cat balon ya cat balon jadi kalian bisa ngecek di sekitar kalian jadi bisa ngobrolnya enggak cuma di world aja ya Jadi kalian kalian ada ketemu player lain bisa ya ibaratnya kalau kalian mau ngebucin mau ikhkimoci secara atas lubung itu ya bisa kok ya asalnya catnya cat balon itu kalian bisa ngumpet juga ada fitur gesture juga di sini jadi kalian bisa ngegesture bisa me-ah pokoknya buat ngebucin matok banget lah ya fitur kayak gitu ini dia kita gebucin ini masih easy ya masanya gue equipment gue tadi dapet c-e dapet S4 ya forever nanti gue kasih tahu ya cara dapetin equipmentnya ini masanya cuma dapetin equipment bajunya doang di sini nanti untuk senjata dan yang lain-lainnya itu di tempat berbeda nanti mungkin gue kasih tahu di video gue selanjutnya ya ngicil cuy ngicil ngicil jangan sekaligus ya nanti banyak yang nggak nyimak itu masalahnya bisa aja gue sebenarnya pengen live streaming ini ini pengen di live streaming tapi kalau di live streaming in tips-tipsnya itu pasti nggak bakal kena ya jadikan cuma kata orang malah paling cuma live streaming itu padahal makan ada sesuatu hal yang gue sampaikan pasti di live streaming itu coy jadi mungkin gue kasih video biasa aja dan gue juga malas juga nunjukin muka ya udah burik lagian memenggau pemandangan mengganggu kenyamanan loli kita dan kita coba di pipi di sini ya lancar atau kaget biasa lebih pake arser coy dan untungnya lawan kita izi ya nyuci jadi enteng nah itu dia dan untuk kalian pada pemula yang mau milih class ya gue saranin pasti pakai arser untuk pvp ya karena itu bisa nembak sambil ngehindarin kejaran mantan ya sedangkan untuk gunner itu enaknya ya di dungeon ya di pvp nya gitu sedangkan buat kalian yang jago juga ngetank yang mau pengen kayak badak itu pakai swordman jadi itu dia ya ya jadi itu dia ya kita tes ya cukup lancar sih ya tapi gue nggak tahu kalau kalau lagi ngumpul banyak orang ya masanya disini playernya masih sedikit banget coy gue minta kuota ke developernya enggak enggak dikasih gitu ya kalau gue pengen tambahinnya minimal 500 lagi itu ya jadi seribu orang itu di game ribu orang kan udah pasti rame gitu ketahuan kelihatan lancar atau enggaknya gitu kita main ya itu ada beberapa dungeon itu yang jadi nggak seru ya tawurannya itu kan ada pvp mode tawuran itu kalau playernya cuma sedikit dan yang minat itu sedikit paling cuma satu lawan satu gitu kan enggak enggak kece padahal itu game tawuran ya mau gue tunjukin ke kalian tapi sayangnya ya itu dia masalahnya ya playernya masih sedikit gitu game entertainment kota malah dibacotin anjir dibacotinnya bukan sama devolfernya sama player lain udah ini RR AC udah nggak usah protes nah ini itu ini juga taikuda anjir hehehe Nani kayo kai kalah ya jadi mungkin cukup sekian aja thanks for watching sampai jumpa di next video